BTR Program To Win Dia adalah individu yang pintar. Salah satu kelebihannya adalah dia mampu membaca situasi dalam din. Dan dia dapat membantu teman-temannya ketika teman-temannya dalam keadaan sulit. Gue udah cukup lama melihat dia. Gue udah paham dengan karakter dia. Dan gue udah paham dengan cara berpikirnya dia. Maka, plan pertama yang gue masukin roster dalam season ini adalah Luxie. Dituntut untuk selalu berada di atas. Harus selalu perform dan memenuhi eksploitasi orang banyak. Begitulah kurang lebih yang orang lihat terhadap gue. Pressure dan wujatan sudah jadi makanan sehari-hari. Tapi gue gak pusingin itu. Dan berusaha untuk menjawab dengan prestasi. Banyak orang melihat gue dari sebuah pencapaian. Tapi mereka lupa dan mungkin tak melihat dari seberapa banyak gue jatuh dan selalu berusaha bangkit kembali. Dia adalah salah satu pemain terbaik di Indonesia. Memiliki title MVP dalam beberapa turnamen besar. Statistik dia di season 5 cukup membuktikan bahwa dia masih memiliki ketajaman. Menurut gue dia salah satu frager terbaik di Indonesia. Walaupun banyak orang di luar sana yang ngeraguin dia. Tapi gue pribadi masih yakin dengan kemampuan dirinya. Maka dari itu, dia adalah pair kedua yang masuk dalam roster season ini. Dan dia adalah... Zuxi. 2022 adalah salah satu tahun terberat bagi gue di prosin ini. Jatuh. Ditinggalkan. Hancur. Bahkan tangis. Sakit. Bohong kalau gue jawab enggak. Sempat berada di titik terendah. Seperti kehilangan arah. Tapi, dukungan dari orang tua. Dan teman-teman gue yang gak pernah putus. Membuat gue bertahan. Semua orang pernah gagal. Sebagian ada yang menyerah. Dan sebagian lagi ada yang bangkit. Belum saatnya gue berhenti dan merasa puas. Maka ada pecundang dan ada pemenang. Tekad gue udah bulat. Dengan ini, gue Luksi. Gue Zuxi. Memilih untuk bangkit. Siap join untuk Pempel ID Season 6. Halo Bigger Troopers. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nantikan terus konten-konten Bigger Troopers selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.